Allahmu Maha Kuasa coba jangan pakai pasal penistaan Tapi langsung hukum Islam saja Coba berdoa bersama untuk mengajab saya Saya balik mengazab Allah Saya akan azab Allah dengan mempermalukan Muhammad Mempermalukan ajaran Islam Ajaran Islam itu akan hancur semuanya Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Kemarin saya mulung Itu di video Nabi Youtube Saya mulung dapat 40,18 sen Dolar Itu cukup untuk makan pagi sampai sore Belum cukup untuk potong rambut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya di channel One's Official Teman-teman dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya Allah ya rabbal alamin Di video sebelumnya saya menanggapi atau mereaksen Seorang perempuan ya lebih tepatnya lagi Seorang nenek-nenek Yang mana dia ini menistakan agama Islam Lalu menantang Allah subhanahu wa ta'ala Menantang azab dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya mungkin untuk saat ini dia belum merasakan siksa Atau azab dari Allah subhanahu wa ta'ala Atas perbuatannya menistakan agama Islam Lalu menantang Allah subhanahu wa ta'ala Menantang azab dari Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi itu adalah sebuah kepastian Bagi orang-orang yang menistakan agama Islam Orang-orang yang durhaka Orang-orang yang bermaksiat Orang-orang yang menantang Allah Bahkan menantang azab dari Allah subhanahu wa ta'ala Kelak Walaupun di dunia ini mungkin Hanyalah segelintir Hanyalah sedikit azab dari Allah subhanahu wa ta'ala Tapi di akhirat nanti Akan merasakan azab yang sesungguhnya Seperti halnya yang dialami oleh Seyfuddin Ibrahim sekarang-sekarang ini Kehidupannya sangat memprihatinkan Sangat menyedihkan Untuk makan sehari-hari saja susah Sampai-sampai mengumpulkan botol-botol bekas Dan menjadi pemulung rongsokan di Amerika Serikat sana Bahkan yang lebih memalukannya lagi Mengemis-nemis kepada jamaahnya Minta donasi untuk makan sehari-hari Oke langsung saja kita tampilkan video dari Seyfuddin Ibrahim Sampai sejauh mana Belangsaknya kehidupan Seyfuddin Ibrahim sekarang ini Tapi hal lagi ngapain Oke teman-teman bisa kita saksikan Beginilah kehidupan Sang penista agama Seyfuddin Ibrahim Berada di Negara orang Di Amerika Kini menjadi Pemulung rongsokan Oh Jadi kalau Botol kecil atau Botol besar atau Kaleng-kaleng gitu ya Almonium gitu ya Seorang pendeta Yang Artifisai dia Kita kenal biasanya yang kita ketahui Jagah Banyak uangnya Dihormati Disegani Berapa banyak Oleh jemaat-jemaatnya Tapi beginilah Nasib Berapa lama Saifuddin Ibrahim Satu bulan Pendeta Abal-Abal Wih lama juga dong Oke inilah Akibat Orang-orang Melecehkan Menistakan Agama Islam Bahkan Menantang Allah Menantang azab Dar Allah Subhanahu wa ta'ala Sendiri Lumayan ya Dapetnya ya Oh kalengnya Dipisahin diri Oh Jadi profesinya Bukan Mengkotbah aja ya Bukan mengkotbah Tapi ngumpul Botol-botol juga ya Iya Oh Sampingan Ini Penginjilan Atau Apa tuh Iya Mengenjil Mulung Waktu ngumpul-ngumpul botol ini Pernah ketemu orang gak Ngempet dia Nyamar kali Kalau di depan orang banyak Jadi lihat orang lah Dilihat orang Jadi Ngumpulin-ngumpulin gini Sekalian Wah ini ada lagi ya Oh ada lagi rupanya Oh Dapet kantongan gede lagi ya Oke teman-teman Sudah kita saksikan Video saya Pudin Ibrahim tadi Sedang ngumpulin botol-botol bekas Sedang ngumpulin Barang-barang rosokan Untuk menyambung hidupnya La ilaha ilallah Itu belum seberapa Din Belum seberapa azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu peringatan Baru peringatan itu Jadi gak usah Nantang-nantang Allah Subhanahu wa ta'ala Gak usah Nantang azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang aja Kehidupannya berlangsak Untuk makan aja Susah Untuk makan aja Harus ngumpulin Barang-barang rongsok Ngumpulin botol-botol bekas Setelah itu dijual Lalu uangnya Hanya cukup Untuk beli makan saja Bahkan Untuk mencukur Rambutnya yang gondrong itu Tidak mampu Karena Uangnya hanya cukup Untuk beli makan saja Aduh Kasian Kasian Coba Kita simak videonya Udah biarin saja dulu Sampai semua Tuhan kasih kekayaan Yang lebih Supaya saya bisa Potong rambut Berharap dikasih Kekayaan oleh Tuhan Supaya bisa Potong rambut katanya Kasian Kasian Kemarin saya mulung Iya Itu di video Nabi Youtube Saya mulung Dapat 40 Komal 18 sen Dolar Oke Dia nyeritain Hasil mulungnya Dapat sekian Katanya Oke Itu duit segitu Dapat apa saja Coba Itu cukup Untuk makan Pagi sampai sore Belum cukup Untuk potong rambut Hanya cukup Untuk makan Pagi sampai sore Belum cukup Untuk Apa namanya Potong rambut Udah dihin Gak bisa dipotong Itu keren Rambutnya segitu Bagus itu Jadi kasihan juga Kehidupan saya Bodine Ibrahim Di sana Astagfirullahaladzim Saya Mentertawakan Atas Ulah dia sendiri Kenapa Dia selalu Menistakan Agama Islam Selalu Melecehkan Agama Islam Menantang Allah bahkan Menantang Azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Akhirnya jadi Seperti ini Din Din Tawbat Din Tawbat Astagfirullahaladzim Oke Tahan Jadi Potong rambut saya Kalau donasinya Untuk Untuk rambut ini Disini Hanya 20 dolar Giliran sama saya Kamu gak donasi Sebelum gitu Oke teman-teman Itulah gambaran Dari orang-orang Yang menistakan Agama Islam Yang melecehkan Agama Islam Menantang Allah subhanahu wa ta'ala Menantang Azab dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya ini Belum seberapa Tapi ini Lumayan Menyakitkan juga Lumayan Menyedihkan juga Karena Sayyafuddin Ibrahim Dulu hidupnya Ya berkecukupan Dihormati Disegani Oleh jemaat-jemaatnya Bahkan rumah tangganya pun Bisa dikatakan Rumah tangga yang bahagia Ya dengan Istrinya yang kemarin Akan tetapi Ujung-ujungnya Diselingkuhi Dihian hati Yang menyakitkannya lagi Istrinya ini Selingkuh Dengan anak Sahabatnya Dengan anak MKC Aduh Din Din Cobalah Berpikir Cobalah Introspeksi Diri gitu Harusnya Bang Udin ini Merenungi dari Setiap apa yang Terjadi dalam Kehidupannya Akhirnya Dia sekarang Menderita Ya coba Sekarang luntang lantung Gak jelas di Amerika Serikat sana Jadi pemulung Oleh istrinya Diselingkuhi Aduh Cobalah berpikir Cobalah sadar Kembali Kepada jalan yang benar Gitu Ya kalau memang tetap Kekeh Pengen berada di agama Nasrani Ya silahkan Jalankan syariat-syariat Yang ada di agama Nasrani Dan jadilah Umat agama Nasrani yang baik Gitu Jangan Menistakan agama Islam Melecehkan agama Islam Menantang Allah Subhanahu wa ta'ala Ini kan gak benar Gitu Oke teman-teman Ini saja pembahasan kita Di video kali ini Apabila ada kata-kata Yang tidak berkenan Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!